Pada tahun 1965 itu juga dikabarkan bahwa kesehatan Soekarno memburuk. Sementara itu terjadi pertentangan yang semakin tajam antara militer, khususnya Angkatan Darat dengan Partai Komunis Indonesia PKI, dengan tersebarnya apa yang dinamakan dokumen Gilchrist. Sir Andrew Gilchrist adalah Duta Besar Inggris di Jakarta yang menurut dokumen itu mendukung sekelompok jenderal yang akan melakukan kudeta jika Soekarno meninggal dunia. Sekelompok anggota resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, melancarkan gerakan melawan apa yang disebut sebagai Dewan Jenderal. Peristiwa itu kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September PKI yang membawa korban tujuh perwira Angkatan Darat terdiri dari enam orang jenderal dan seorang perwira. Sementara itu, kedudukan Soekarno semakin kritis karena militer dan mahasiswa menuduh ia berada di balik percobaan kub yang meminta korban para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat. Dengan sponsor kelompok militer, setelah pemakaman pahlawan revolusi, mahasiswa meningkatkan aksinya menuntut agar Soekarno diadili. Dalam suasana penuh konflik itu, Soekarno tidak henti-hentinya memperingatkan agar tetap dijaga persatuan, tidak ikut menyalahkan PKI secara hitam putih dan menghentikan pembunuhan atas orang-orang yang dituduh PKI. Terima kasih telah menonton!